Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menduga ledakan di gudang amunisi daerah milik Kodam Jaya salah satunya karena amunisi yang sudah kedaluarsa. Menurut Panglima, amunisi yang sudah kedaluarsa lebih sensitif untuk meledak termasuk karena gesekan atau gerakan amunisi tersebut. Sudah expired, itu relatif sensitif dia, ya, labil. Dia kena gesekan pun bisa gesekan, kena panas, dia akan mudah. Mudah meledak, makanya kita punya SOP, penggudagannya itu di bawah tanah, gitu ya. Jadi di bawah tanah, karena labil tersebut dan sewaktu-waktu bisa meledak. Itu SOP kita di penyimpanannya di bawah tanah, kemudian ada tanggul dan jauh dari pemukiman masyarakat. Berarti bisa dikatakan penyebab ini gesekan itu? Bisa dari situ, ya. Sementara bisa dari itu salah satu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.